Halo semuanya kembali lagi di The Power Channel hari ini saya membuat cemilan yaitu pastel goreng ini isinya rogut kulitnya renyah tipis dan enak sekali mari ikutin cara saya membuatnya yuk pertama ini saya akan membuat kulitnya terlebih dahulu ya untuk bahannya disini ada tepung saya pakai 250 gram tepung sebaguna selanjutnya masukkan tepung beras dan tepung maizena ya ini sudah saya campur untuk resep lengkapnya nanti akan saya tulis ulang di description box lalu masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu jamur lalu aduk semuanya sampai tercampur rata ya selanjutnya setelah diaduk rata masukkan butter yang sudah dididihkan ya ini sudah saya campur juga dengan minyak goreng saya pakai 70 gram butter dan satu sendok makan minyak goreng lalu aduk dengan menggunakan sendok ya karena ini masih panas-panas ya ini waktu masukkannya nah setelah butter tercampur rata dengan terikunya teksturnya nanti seperti yang terlihat di video ya selanjutnya masukkan air ini airnya menggunakan air suhu ruangan selanjutnya uleni adonannya hingga dia menggumpal ya tidak perlu kalis elastis hanya sampai lembut aja ini saya masukin airnya bertahap ya Nah setelah semua air masuk lalu uleni ya sampai adonannya halus selanjutnya setelah adonannya ini sudah halus ya sudah menggumpal seperti di video ini diamkan kurang lebih 30 menit ya nunggu dia rileks adonannya sambil menunggu adonan rileks selanjutnya kita buat raw goodnya ya pertama persiapkan dulu bahan untuk raw goodnya disini ada kentang yang sudah dipotong dan direbus ya water juga dipotong dan direbus ada ayam suwir ini sudah direbus dengan daun salam dan garam ya lalu direbus hingga matang dan diswir-suwir juga ada tepung terigu dan juga sudah saya mix dengan tepung maizena untuk resep lengkapnya nanti akan saya tuliskan di description box ya Oke sekarang kita lihat bahan lainnya untuk bahan lainnya ada susu air putih biji pala yang sudah diparut susu kental manis seasoning garam gula dan kaldu jamur juga ada bawang merah bawang putih yang sudah saya cincang butter dan juga seledri Oke sekarang mari kita mulai membuat raw goodnya pertama panaskan panci lalu masukkan butter tumis butter hingga meleleh ya setelah butternya meleleh selanjutnya masukkan bawang merah dan bawang putihnya lalu tumis kembali hingga mereka layu dan aromanya harum selanjutnya masukkan kentang dan juga wortel Hai tambahkan juga ayam suwirnya lalu aduk kembali sampai semua tercampur rata Hai setelah tercampur rata lalu masukkan tepung terigu dan maizena nya lalu masak kembali aduk hingga tepungnya larut dengan bahan lainnya ya selanjutnya masukkan SKM lalu aduk kembali sebentar setelah susu kental manis masuk selanjutnya masukkan dan susu UHT nya aduk kembali hingga susunya menyusut ya setelah menyusut lalu masukkan air putihnya lalu masak kembali lalu masak kembali lalu masak kembali aduk sampai tercampur rata jangan lupa masukkan seasoningnya garam gula dan kaldu jamur selanjutnya aduk kembali nah ini rokutnya sudah menyusut airnya lalu masukkan seledri yang sudah dicincang lalu aduk kembali ini akan saya masak sampai dia agak kental ya jangan lupa masukkan juga kepala yang sudah diparut lalu aduk kembali sampai tercampur rata selanjutnya jangan lupa untuk tes rasa ya di icip nah ini akan saya masak hingga dia kental nah ini rokutnya sudah matang ini siap dibuat isian ini kita sisihkan dulu ya Oke sekarang kita kembali ke kulit pastelnya ya setelah resting ini saya belah menjadi dua dan yang satunya disisihkan terlebih dahulu ya jangan lupa ditutup dengan plastik atau tutup kain lainnya supaya kulitnya tidak kering selanjutnya adenanya ini akan saya timbang 30 gram ya untuk lebih jelasnya perhatikan videonya nah setelah dipotong dan ditimbang lalu bulatkan adonannya sampai adonannya habis untuk cara membulatkannya ini perhatikan di video ya jika adonannya susah dipulatkan atau tidak lentur istirahatkan lagi adonannya kurang lebih 10-15 menit nanti dia akan lentur kembali bulatkan semuanya sampai habis ya sebelum kulitnya saya bentuk ini akan saya istirahatkan sebentar kurang lebih 10 menit supaya lebih enak jelasnya nanti untuk cara membentuknya ambil satu adonan lalu pipihkan setelah itu gilas untuk cara menggilas dan membentuknya perhatikan videonya ya selanjutnya setelah digilas tipis lalu beri rogutnya di tengah kulitnya ya selanjutnya lipat adonan lalu mulai kita pilin atau kita bentuk pinggirannya ya atau teman-teman kalian jika ingin praktis bisa pakai cetakan pastel untuk cara memilihnya ini rekatkan pinggirannya ditekan-tekan dengan jempol dan ibu jari telah ditekan ini ditekuk dari bawah naik ke atas ya sampai ujung yang satunya lebih jelasnya perhatikan videonya lakukan hal yang sama sampai semuanya habis ya setelah semuanya terbentuk ini siap untuk langsung digoreng atau jika mau diprosen digoreng setengah matang dulu baru ditaruh di tempat kedap lalu diprosen nah ini sudah jadi semuanya sudah dipilih semuanya selanjutnya ini akan langsung saya goreng ya untuk menggoreng pastel gunakan minyak yang banyak ya supaya kulit pastelnya berjerawat minyaknya harus panas terlebih dahulu ya setelah minyaknya panas lalu masukkan pastelnya Nah untuk menggoreng pastel ini harus sering dibulak-balik ya supaya dia matangnya merata nah ini pastelnya sudah mengapung tandanya sudah matang angkat lalu tiriskan dan siap disajikan pastelnya ini renyah sekali kulitnya tipis dan enak terima kasih sudah menonton videonya jangan lupa like comment dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya Selamat mencoba